Rizky, katanya kamu tidak sembarangan dalam memilih babysitter, betul ya? Coba kita akan simulasikan gimana caranya kamu ketika kamu memilih babysitter. Ceritanya kita berempat mau jadi calon babysitternya ya? Boleh. Tapi dibantu ya, dibantu sama babysitter saya juga ya. Boleh, nanti kamu ngeliat dari kami berempat ada kriteria yang masuk gak untuk menjadi babysitter kamu ya? Coba silahkan Rizky Nasution berdiri ya. Pasti yang keterima, yang keterima aku sama Karen. Oh ini butuh dua lagi, aku butuh dua lagi. Siapa? Berarti aku pilih dua ya? Oh kamu cari dua babysitter lagi? Iya dua. Oke silahkan kamu cari ya, silahkan kamu cari cara untuk memilih babysitter seperti apa? Kalau caranya sih, tapi wajib ada simulasi sih. Oh boleh silahkan, silahkan simulasikan. Yaudah, simulasinya yang ini aja dulu, bercerita ke spirit doll. Oh cerita. Gimana, gimana coba, ayo ke baby aja, baby Roland. Aku dulu deh, aku dulu deh yang cerita. Siapa namanya? Baby Roland. Baby Roland. Baby Roland sayang, cepat gede. Oke, nanti kalau udah gede, jadilah orang sukses. Jangan jadi orang ketiga, ya. Aku ceritain. Ayo. Ayo. Sayang, kalau kamu ada apa-apa, kamu tinggal ngomong aja sama mama ya. Nah nanti gampang, semua bisa diatur dan mudah. Oke sayang? Lu mana nakutin, Wi? Roland, mama tau betapa sulitnya. Eh no, enggak mama. Kamu coba. Kamu coba. Kamu coba. Sabar, kan lagi praktek ya. Iya kan belum tau mamanya siapa. Aku tau, kamu begitu sulit cari uang di Jakarta. Nanti kalau kamu besar, kamu jangan jadi orang yang tidak berguna. Kamu harus pintar-pintar nak. Pintar apa pak? Cari yang royal nak. Boleh jujur gak sih? Tadi gue bilang. Gak ada materi ya? Tadi gue bilang. Jangan gitu dong, King. Dia ngelatiin lo banget gitu. Dia banget ngelatiin. Diana? Karena dia tau, Ike royal. Word, word, word. Roland namanya? Roland, iya. Roland, bulu mata kamu bagus banget. Kayak siapa? Bibir kamu unyu. Kayak siapa? Kamu cocok punya mama kayak aku. Tapi bulu mata lu udah gundul, Wak. Iya lah. Tapi dari sebuah boneka ini, gue paling suka ngeliat dia loh. Karena menurut gue dia lucu sekali. Dan gue tuh, boleh gak sih? Kalau boleh dong, kan beda-beda ya. Kalau gue, gue tuh melihat boneka tuh harusnya lucu aja. Kalau didamakan spirit doll tuh gue, Somehow gue gak percaya gitu. Karena boneka tuh diciptakan untuk menghibur dan menemani anak-anak kan. Iya. Jadi kalau gue, Di saat gue gendong kayak gini, Gue cuma melihat bahwa dia tuh adalah seorang, Bukan seorang maksudnya, Boneka yang buat kita nyaman aja gitu. Karena cuma dia yang bisa buat kita tersenyum kan. Iya. Jadi kalau dibilang spirit doll, Dari mananya ya? Orang dia lucu banget. Makanya yang aneh adalah tiba-tiba kalau ada pake make up gitu hitam. Itu make up-an bukan? Iya. Gak emang ada doll artnya. Dilukis. Dole art. Dilukis, dilukis. Emang dilukis. Itu menurut gue. Jadi, Waktu di saat doll-doll ini pada akhirnya, Membumi gitu di Indonesia, Gue bilang, Eh lucu aja. Mereka seharusnya jadi lucu buat anak-anak. Iya, yuk kita mau doll. Bagus loh kalimat lu, Karen bagus ya. Jadi di antara kami berempat, Mana yang cocok untuk menjadi babysitter kamu? Walaupun banyak tadi ya penjelasannya ya, Tapi tetap pada milih. Ini mereka yang milih? Iya. Satu pasti sama semua. Iya. King Nasang sama kade. King, kita memang king cocok. Aku kak, Karena memang di antara kalian, Aku yang paling royal. Sama kambiar katanya juga Rizky Nasution, Dia royal sama boneka-bonekanya, Diajak jalan-jalan ke Bali. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. King Nasang! King Nasang! King Nasang!